Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Satusan pesaing dari negara lain dan mewakili Indonesia pada Paralimpiade Prancis 2024. Dan untuk mengetahui lebih jauh atlet kebanggaan Yogyakarta ini kita telah terhubung melalui saluran Zoom dengan Konita Ikhtiar Syakuro. Selamat sore Konita. Ya halo selamat sore. Baik Konita terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini dan tentunya yang pertama kami ucapkan selamat terlebih dahulu ya. Karena berhasil menjadi salah satu representasi dari olahraga belu tangkis di Paralimpiade Prancis 2024. Jika kita sedikit flashback Konita pertama kali atau mengenalkan begitu ya mengenalkan olahraga belu tangkis kepada Konita ini sebetulnya siapa? Untuk yang mengenalkan sebenarnya tidak ada sih. Ini awal masuk dari, kenapa saya bisa masuk dari badminton ini karena lewat NPC. Oke. Gitu. Iya. Lalu apa yang mau... Itu di tahun 2015. Oke di tahun 2015. Apa yang kemudian memotivasi Konita untuk... Sepertinya ini adalah caba olahraga yang disukai dan juga akan ditekuni ke depannya. Yang menginspirasi saya yaitu pertama diri sendiri karena ada yang nyerasa untuk membuktikan bahwa seorang saya juga bisa dan mampu untuk berprestasi walaupun memiliki keterbatasan. Sebelumnya Konita kan bukan di bulu tangkis ya tapi di atletik. Apa yang kemudian beralih ke bulu tangkis, ada teknik-teknik yang berbeda lantas bagaimana Konita bisa kemudian menerapkan teknik tersebut gitu. Oke. Untuk atlet itu sebenarnya karena awal saya masuk ya jadi di situ saya menurut pelatih tidak ada peluang. Jadi saya terdegradasi dan akhirnya saya ditawari untuk masuk ke cabur lain, salah satunya badminton. Nah badminton ini saya sebenarnya tidak ada skill sama sekali ya. Saya masuk situ karena rasa penasaran saya badminton itu seperti apa dan saya merasa bahwa saya mampu di situ seperti itu. Dan saya benar-benar belajar dari nol dan saya hanya mengikuti arahan dari pelatih bahwa kamu harus begini, harus begini itu semua dari pelatih. Lantas medali pertama ketika bulu tangkis ini menjadi cabur yang dipilih Konita, boleh kami tahu? Maaf, bisa diulang? Medali pertama yang kemudian diraih Konita pada cabur badminton? Untuk medali pertama yang saya raih itu di ajang pepar penas pelajar di Bandung 2015. Itu saya meraih medali perak. Oke. Medali perak pada ajang pepar nas tahun berapa? Pepar penas. Bisa diulang lagi tahun berapa? 2015. 2015, artinya sampai saat ini sudah sembilan tahun begitu ya, dari medali pertama sampai sekarang. Bisa diceritakan juga mungkin jatuh bangunnya pada saat sembilan tahun berkarya dan juga menggeluti cabang olahraga bulu tangkis ini. Konita, apa saja tantangannya? Dari event pertama saya di tahun 2015 itu saya sempat vakum kurang lebih satu tahun setengah. Dan saya memulai lagi di tahun 2017 di event pepar da di tingkat daerah. Dari situ awal saya mulai, karir saya mulai aktif sampai sekarang ini dari beberapa event yang saya ikuti. Seperti itu. Oke. Dan kalau tidak salah, begitu ya mohon dikoreksi jika salah. Konita saat ini ada di peringkat pertama BWF begitu ya? Iya, Alhamdulillah. Oke, itu gelar sudah berapa tahun diraih oleh Konita? Satu tahun, di tahun 2013. Jadi di tahun 2013 itu, eh 2023, itu saya mengikuti beberapa event multi-event maupun single event yang untuk mengumpulkan poin-poin untuk menduduki peringkat setiap peringkat yang saya duduki terakhir sekarang ini. Oke, artinya sudah satu tahun ya? Ada di peringkat teratas di kategori BWF ini sendiri. Kemudian untuk mempertahankannya, apakah lebih sulit daripada mendapatkannya atau justru sebaliknya menurut Konita sendiri? Betul, mempertahankan itu lebih sulit. Baik. Konita ini kalau saya tidak salah mendapatkan gelar mesin pemburu medali. Ya. Dan Konita, kalau saya boleh tahu, pelatihan-latihan seperti apa sih yang kemudian harus dijalani Konita untuk mempertahankan ranking satu ini? Ya sebenarnya tidak jauh beda ya dengan latihan-latihan biasa dan orang-orang umum. Mungkin karena kami disabilitas memiliki keterbatasan, mungkin dari porsi yang orang umum melakukan, kami melakukan dengan separuhnya atau pasti dikurangin dari porsi umum gitu. Nah, kalau dilihat besok akan mewakili Indonesia di Perancis, kira-kira negara mana yang kemudian menjadi tembakan Konita, oh ini yang terberat? Atau semuanya? Untuk selama ini yang saya ikuti itu Cina sih. Oke. Oke, jadi sampai saat ini memang atlet badminton Cina ya. Baik di Olimpiada ataupun Paralimpiada ini memang yang benar-benar menjadi terberat begitu ya. Iya, betul. Baik. Saat ini Konita kalau boleh diceritakan kepada pemirsa TVRI Jogja yang saat ini tengah menyaksikan, saat ini menuju Paralimpiada, menu latihannya apakah mulai diperberat atau seperti apa? Atau sudah mulai masuk ke Platnas atau seperti apa? Konita boleh diceritakan. Oke, untuk pemusatan di Platnas, saya sudah masuk dari tahun 2023 kemarin dan untuk program latihan, menurut saya itu masih sama saya. Cuma saya lebih banyak-banyak berdoa ya, lebih baik berdoa dan mungkin lebih meminta arahan dari pelatih untuk bisa memberikan masukan, arahan agar besok di pertandingan bisa memberikan performa yang terbaik. Baik. Kira-kira pesan apa yang dari pelatih harus Konita tekankan? Misalnya ada di bagian mana? Apakah latihan yang di sebelah mana fisik harus diperkuat? Atau teknik apa yang harus diperkuat? Begitu Konita? Kalau dari pelatih mungkin dari segi teknik lebih untuk dimatangkan lagi dan untuk fisik dipertahankan syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Kalau saat ini misalnya, kira-kira Konita sendiri merasa bahwa kurangnya Konita itu di sebelah mana? Kalau saya boleh tahu? Maaf, bisa diulang? Kalau Konita sendiri merasa bahwa lebih harus ditekankan latihan lebih kuat lagi di sebelah mananya? Lebih di pematangan teknik sih. Yang bagian mana nih Konita? Kita lebih jelas lagi, lebih dalam lagi nih. Mungkin lebih di penempatan bola dan titik mana yang kamu harus bisa kuasai. Oke, Konita, berkaitan dengan karena besok Paralimpia de Pratis 2024 menjadi ajang internasional yang kesekian kali diikuti begitu ya. Tapi apakah dari Konita sendiri sudah menargetkan kira-kira akan masuk sampai tahap berapa, mendapatkan emas? Atau seperti apa, Konita? Saya sendiri sih menargetkan untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya ya. Itu dan bisa memberikan permainan yang bagus dan bisa maksimal di lapangan. Oke, Konita besok akan masuk di nomor apa? Apakah single, mixed, double atau seperti apa? Kayaknya ikut di satu nomor itu single. Oke, single untuk woman single berarti ya? Baik. Iya, woman single. Konita ini ada sekitar 95 atlet para badminton yang ada di Klon Progo. Kira-kira harapan Konita ini seperti apa? Ya harapan saya mereka juga bisa memberikan prestasi-prestasi yang lebih syukur-syukur ya. Dan pastinya harus tetap semangat untuk mereka memberikanlah yang terbaik untuk Klon Progo. Baik. Terakhir pertanyaan dari kami, Konita, berkaitan dengan Paralimpiade Perancis 2024. Karena tadi sudah dijelaskan, sudah mulai pemusatan latihan dan kemudian juga ada beberapa target yang kemudian akan diraih begitu dalam Paralimpiade Perancis 2024. Cabang olahraga para badminton. Tadi sudah dijelaskan juga harapan untuk atlet-atlet begitu ya. Tapi kalau untuk harapan sendiri dari Konita, baik untuk Paralimpiade Perancis dan juga untuk kedepannya. Di cabang olahraga para badminton ini seperti apa? Harapan jangka panjangnya? Pasti bisa ini ya, selalu memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan selalu memberikan yang terbaik dan bisa berprestasi. Baik. Baik, terima kasih Konita telah hadir bersama kami. Semoga sukses, kerja kerasnya juga dapat diapresiasi dan juga bisa dapat memotivasi semua masyarakat dan juga kalangan remaja di Klon Progo dan juga di Yogyakarta. Betul, dan juga tentunya semoga kerja kerasnya besok di Paralimpiade Paris 2024 ini bisa terbayang begitu ya. Atas segala usaha, kerja keras dan sekali lagi terima kasih Konita yang telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Selamat sore dan tentu ya, salam sehat. Dan kami masih akan kembali, usai jeda pariwara.